baik berikut adalah tampak sebelah kanan unit HB365 kalau kita lihat di bagian atas ini, ini adalah komponen aftercooler atau intercooler yang ini adalah komponen untuk mengecekan coolant hybrid systemnya kemudian di bawah ini adalah radiatornya jadi beda ya, radiator untuk engine dan radiator untuk hybrid systemnya beda dan pengisiannya juga beda, tadi kita lihat di penjelasan sebelumnya kemudian kita lihat di bawah ini terdapat 2 baterai baterainya disini ya, kalau biasanya untuk kelas 30 ton ada di depan sebelah kanan sekarang di belakang sebelah kanan kemudian kita lihat disini terdapat 2 filter ini ya, ada pre-filter dan main filternya seperti itu kemudian ini adalah pre-cleaner dan air cleanernya jadi ada 2 ya, ada pre-cleaner dan air cleanernya kemudian kita cek di bagian sini ada evocator valve oke, mungkin itu saja untuk penjelasannya terimakasih jadi terimakasih terus terus terus